Kalau serangan si Bertu, paling tidak dia menargetkan tiga hal ya, Mbak Sasa dan teman-teman. Menargetkan kerahasiaan data, terus menargetkan integritas data, dan availability atau ketersediaan datanya. Soal ada banyak kebocoran data segala macam, menurut Mbak Mel kenapa hal ini terus berubah? Belum ada sama sekali klarifikasi lanjutan gitu. Sebenarnya benar atau enggak sih terjadi kebocoran data pribadi pemilih yang katanya sampai ratusan juta itu gitu kan. Orang-orang yang sudah senior gitu, kesulitan menggunakan sinar informasi kan, Mbak. Mau enggak mau mereka minta tolong nih ke orang lain yang seharusnya enggak boleh ngasih. Oh, iya. Nah, pernah enggak sih Mbak perlu dengar isu kayak gitu juga? Halo warga Siaga, salam jumpa bersama Siaga Bicara. Semoga saat menonton podcast ini, rekan-rekan dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat ya. Jika episode sebelumnya ditemani oleh Pak Amiruddin Arahab, pada episode kali ini akan ditemani oleh saya, Sasa. Dan saya, Okta. Dan bersama kami sudah ada Mbak Amalia Salabi dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perundung ya Mbak. Betul. Salam pagi Mbak. Halo, pagi Mbak Sasa, Mbak Okta, dan teman-teman semua. Hari ini kita ngobrol santai aja ya Mbak Amalia Sasa. Karena kita hari ini akan ngobrolin soal ancaman dan resiko keamanan siber, termasuk bagaimana pelindungan data dalam momentum Pemilu di 2024. Sebagai pemukaan, Mbak Mel, biar teman-teman yang nonton podcast kita hari ini juga mengenali sebenarnya apa sih perlu Dem, dia bergerak di bidang apa atau apa isu yang dibicarakan. Ya, jadi perlu Dem itu adalah singkatan sebetulnya Mbak Okta, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Jadi ya sesuai namanya gitu ya, perlu Dem isunya adalah pemilu dan demokrasi. Jadi core-nya memang lebih heavy ke pemilunya gitu. Terus kami kegiatannya tuh sebetulnya kurang lebih udah empat ya Mbak. Ada edukasi, misalnya kayak di momen pemilu nih kita ngasih kira-kira apa sih hal-hal dasar yang perlu diketahui oleh pemilih untuk bisa menjamin atau melindungi hak pilihnya gitu. Karena kayak misalnya banyak batis informasi gitu ya di pemilu, itu kan sangat mungkin bisa mengganggu atau merusak hak pilih mereka. Terus yang kedua, kita juga melakukan pelatihan. Kayak kemarin teman-teman perlu Dem, kita kasih pelatihan ke caleg-caleg muda, terus ke caleg perempuan, supaya mereka bisa lebih berdaya untuk turun di pemilu ini tuh berkompetisi dengan calon-calon lain yang sebetulnya udah punya kursi dari dulu gitu ya. Itu gimana? Terus yang ketiga, kita juga melakukan advokasi. Nah, advokasi yang lagi berjalan tuh ada mengenai supaya perempuan itu lebih banyak ada di parlemen, terus advokasi juga bagaimana kita bisa punya semacam kode etik lah untuk kampanye pemilu berintegritas di media sosial yang akan kita push gitu ya bareng-bareng dengan koalisi, namanya koalisi damai, koalisasi demokratisasi dan moderasi ruang digital di Indonesia. Termasuk di dalam juga soal pemilu data pribadi sebenarnya mbak. Di dalam kode etik itu. Terus yang keempat, itu kita ada riset. Nah, yang terakhir ya, kita ada riset mengenai bentuk-bentuk gangguan hak pemilih, terus riset mengenai anggaran pemilu dan pilkada, baiknya apakah di APBN atau untuk pilkada tetap di APBD gitu. Terus ada juga riset mengenai keuangan partai politik yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di lingkup Asia Tenggara tuh gimana sih setiap negara mengatur dana politik dan dana kampanye mereka gitu. Jadi, empat itu ya mbak Okta. Oke, berarti tadi aku nangkep banyak ya mbak yang dilakuin oleh perludem. Nah, kita langsung masuk ke topiknya nih mbak. Ngomongin serangan siber dalam momen pemilu. Kemarin tuh, kalau nggak salah, aku sempat dengar juga ada berita data pemilih bocor. Gimana si siapa? Jibon? Jibon, ya. Jibon akunnya itu nggak klaim bahwa datanya dari KPU mbak. Nah, sebenarnya serangan siber tuh apa aja sih mbak? Aku pengen tahu. Iya, jadi kan kalau serangan siber tuh paling tidak dia menargetkan tiga hal ya, mbak Sasa dan teman-teman. Menargetkan kerahasiaan data, terus menargetkan integritas data, dan availability atau ketersediaan datanya gitu. Nah, kalau soal data pribadi ini kan tentunya apa kerahasiaan data pribadi yang seharusnya bisa dijaga oleh KPU, tetapi kemudian bocor gitu kan. Nah, memang sayangnya gue sampai hari ini, walaupun itu udah berbulan-bulan lalu ya kasusnya ya, belum ada sama sekali klarifikasi lanjutan gitu. Sebenarnya bener atau nggak sih apa terjadi kebocoran data pribadi pemilih yang katanya sampai ratusan juta itu gitu kan. Kalau misalnya kita baca press release yang dikeluarkan oleh teman-teman Elsa, misalnya Mas Wahyudi didiskusi bulan lalu, itu kan mengatakan bahwa sebenarnya ada tuh sampel data yang menunjukkan gitu. Sepertinya memang terjadi kebocoran data gitu. Nah, tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi dari KPU betul atau tidak gitu. Nah, memang mbak Sasa dan mbak Okta juga teman-teman, emang di setiap pemilih itu selalu terjadi ya upaya serangan siber, walaupun tidak semuanya berhasil masuk ke dalam sistemnya KPU. Di 2004 misalnya, ini yang warga yang lebih senior nih, mungkin pernah dengar. Jadi, di 2004 tuh pernah terjadi peretasan terhadap website KPU, tetapi waktu itu memang si peretasan ini belum punya, apa ya, dia tidak punya tendensi untuk masuk ke dalam sistemnya atau untuk merusak integritas datanya. Jadi, dia hanya melakukan defacing sebagai warning kepada KPU, kalau, eh KPU, website kamu tuh ada gap-nya loh, saya aja bisa masuk ke dalam website kamu gitu. Jadi, di awal 2004, pemilu saat itu sudah terjadi gitu ya, serangan siber terhadap pemilu kita dilakukan defacing. Nama-nama partai itu diubah tuh. Salah satu yang paling saya ingat, ada partai yang diubah namanya menjadi partai color ijo gitu. Jadi, diubah kok. Partai color ijo. Jadi, diubah mungkin waktu itu lagi hype, apa, isu color ijo kayak ya. Bener. Jadi, itu yang diubah sama si peretasnya gitu. Terus, tahun 2014 terjadi lagi, waktu itu serangannya nih udah lebih, apa ya, udah bisa masuk ke dalam sistem tuh, mbak, ke infrastrukturnya KPU gitu. Terus, di pemilu 2019, kalau kita, nah ini yang aku ingat, waktu itu kan, almarhum Pak Firian ya, apa, yang mengawal isu keamanan siber di pemilu 2019. Kalau klaim dari Pak Firian, almarhum Pak Firian maksud saya, dan teman-teman KPU, banyak sekali serangan siber yang menargetkan sistem KPU, tetapi tidak ada yang masuk ke dalam sistemnya. Tetapi justru KPU diserang lewat serangan siber sosial, disinformasi, yang menarget sistem mereka, sistem informasi penghitungan suara. Nah, itu disinformasi yang sangat-sangat masif ya, Mbak Okta dan Mbak Sasa, itulah kenapa siitung akhirnya reputasinya rusak, terus sekarang KPU mengganti nama siitung menjadi si rekap, sistem informasi rekap ituasi suara, gitu. Terus, apa, KPU juga bilang mereka sering dapat serangan siber dos dan di dos, yang bikin, misalnya nih, kalau teman-teman ingat, di pemilu 2019 yang lalu, satu hari setelah penghitungan suara selesai, website KPU itu susah banget buat diakses, gitu. Susah banget. Nah, karena memang, apa, dari keterangan KPU saat itu ya, jadi, ada waktu-waktu tertentu, di mana dos dan di dos itu memang menyerah website KPU. Justru di saat-saat penting kan, caleg juga butuh, tahu hasil penghitungan suara secara cepat ya, untuk bisa mengamankan suara mereka, gitu. Jadi, apa, bentuk-bentuknya yang pernah terjadi di pemilih Indonesia, itu ada, defacing website, bahkan di websitenya KPU daerah itu juga banyak, Mbak. Website KPU Jawa Barat itu pernah defacing. Terus, website KPU Kabupaten Pekalongan pernah, dan beberapa KPU daerah lagi juga pernah mengalami serangan siber itu. Terus, ada dos dan di dos, dan yang ketiga, apa serangan siber, kebocoran data pribadi yang tadi Mbak Sasa gilang ya. Menarik nih Mbak, Mbak Amel tadi udah jelasin, ada beberapa kejadian yang sudah terjadi di Indonesia soal keamanan siber, gitu ya. Nah, apakah hal ini juga terjadi di negara-negara lain? Biasanya Mbak Amel bisa ngasih contoh beberapa, gitu misalnya? Iya, jadi di tahun 2019 ya Mbak, perlu dia menulis buku mengenai panduan adopsi pungut hitung untuk Indonesia. Nah, salah satu di dalam buku itu ada bab soal serangan siber atau keamanan sibernya itu seperti apa, gitu, untuk mengamankan teknologi yang kita rekomendasikan adalah e-recap, sebetulnya. Nah, bagaimana kemudian mengamankan itu, dan kita kasih tahu nih, bahwa mengamankan siber, suatu teknologi pemilu, itu sangat penting. Nah, di dalam bab itu juga ada beberapa contoh kasus serangan sibernya. Yang pertama, oh iya, sebelum ke situ mungkin ini dulu ya, Mbak Okta. Jadi memang ada beberapa teknologi atau sistem pemilu yang paling banyak diparget oleh peretas di berbagai negara, gitu ya. Yang pertama, yang paling sering disasar adalah data pemilihnya, Mbak. Ini terjadi di pemilu Inggris tahun lalu, terus terjadi juga di pemilunya India tahun 2018, misalnya di kasusnya India ya, kasus India itu bahkan di Twitter saat itu ramai banget sama tagar, where is my vote? Hak suara gue di mana? Itu terjadi karena KPU-nya India itu kan mengelola hampir 1 miliar ya, data pemilih mereka, gitu, karena jumlahnya sangat banyak. Terus di situ ada nama, kalau data pemilih kan itu selalu mengandung data pribadi. Ada nama, ada alamat, usia, tempat tanggal lahir, gitu. Nah, ternyata memang, jadi waktu itu di India kasusnya ada migrasi data. Mungkin sistem mereka diubah, gitu, jadi ada migrasi data. Terus, ternyata orang-orang yang di pemilu lalu, nama gue ada loh, gitu, tapi kok di pemilu yang 2019 ini, pemilu Lok Sabah, tapi kan pasti sudah di 2018 ya. Terus, ternyata kok nama saya nggak ada, gitu, ini ke mana, gitu. Dan ternyata yang mengalami itu bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya 10 orang, gitu, ternyata banyak. Sampai ramai tagar di Twitter, where is my vote, gitu. Terus, ternyata memang, walaupun tidak diakui oleh KPU India saat itu ya, cuma beberapa pakar IT saat itu mengatakan bahwa, ini kayaknya ada yang bermasalah di dalam integritas data mereka, sehingga, apa, data pemilu itu banyak yang nggak ada di dalam data mereka, gitu. Itu kan, apa ya, bukti juga ya, bahwa memang keamanan siber yang tidak terjaga dengan baik, itu bisa berakibat pada hilangnya hak pilih, gitu, di pemilu. Terus, kasusnya Kenya, misalnya. Jadi, Kenya itu adalah salah satu negara yang di 2018, dia berproses menerapkan IRECAP. Proses yang ditempukannya itu sebetulnya bertahun-tahun, gitu. Ada, apa, bertahap-tahap beberapa kali, mereka melakukan uji coba untuk menerapkan IRECAP. Nah, terus, setelah berhasil meyakinkan, kan kalau mau mengadopsi teknologi penghitung, itu kan harus ada obrolan ke banyak pihak, gitu ya, sampai dia akhirnya bisa diterima oleh semua pihak, terutama parlemen dan eksekutif. Nah, setelah diterapkan, kemudian ada IRECAP. Nah, ternyata, Mbak Sasar dan Mbak Okta, ada hal yang bermasalah di dalam sistem IRECAP mereka, yaitu di transmisi hasil, proses transmisi hasil. Kalau IRECAP kan maksudnya hasil penghitungan suari TPS, kemudian dikirim, gitu ya, di pusat tabulasi hasil. Nah, itu ternyata dari hasil pengecekan, karena kan yang kalah kemudian menggugat ke Mahkamah Agungnya Kenya. Nah, di dalam persidangan sengketa hasil itu, kemudian dihadirkanlah pakar IT, gitu ya, memang dia bisa mengecek nih, ada, apa namanya, ada akun atau ada, apa ya istilahnya ya, ada hal yang janggal nggak sih, di dalam log aktivitas transmisi hasil mereka, gitu. Terus ternyata ditemukan, ada aktivitas yang janggal, akun yang sebetulnya dia tidak punya keunangan untuk mengubah data di transmisi hasil, ternyata diketahui melakukan perubahan data di dalam sistem transmisi mereka dan lain-lain, gitu. Jadi, memang terjadi, bisa dibuktikan saat itu ada pertasan terhadap sistem transmisi hasil mereka. Nah, akhirnya kemudian, karena bisa dibuktikan, Mahkamah Agung menganulir hasil pengilu, membatalkan hasil rekapitulasi mereka dan akhirnya mereka melakukan rekapitulasi manual, gitu. Jadi, dampaknya bisa merugikan negara, gitu ya, punya dampak terhadap anggaran negara, yang tadinya IREKA kan bukan teknologi yang murah, ya, untuk mengamankan cyber dan sebagainya, gitu. Nah, itulah yang akhirnya harus dilakukan rekapitulasi ulang, yang tentunya ya, sayang-sayang waktunya, gitu. Jadi, panjang juga urusannya, ya. Betul. Oke, Mbak. Terus, tadi kan Mbak Amel sempat mention, kalau serangan cyber biasanya disasar ke data pemilih, gitu ya, Mbak. Nah, gimana sih, Mbak, perlu deng, memandang situasi pelindungan data pemilih di Indonesia saat ini? Gimana tuh, Mbak? Iya, jadi, sebetulnya KPU itu punya PKPU-nya, ya, apa, PKPU tentang PSE, dan di situ juga ada soal pelindungan data pribadi. Terus, di, apa, PKPU mengenai, apa, pemutahiran data pemilih, itu juga sebetulnya sudah disebutkan, prinsip-prinsipnya salah satunya mengacu pada undang-undang PDP, gitu. Ada tuh, apa, prinsip-prinsip yang di atas kertas, sih, gitu ya, sepertinya ada komitmen dari KPU, kalau di atas kertas, ya, di dalam PKPU-nya. Ada komitmen dari KPU untuk menjunjung, apa, pelindungan data pribadi. Kayak misalnya, ada, ada, apa, kerahasiaan, terus mereka akan menerapkan keamanan cyber, dan lain-lain, lah, gitu. Terus juga, sebetulnya, ada yang namanya indeks kami, Mbak. Indeks keamanan, keamanan informasi, ya, kalau nggak salah, ya, indeks kami yang dibuat oleh KOMINFO, dan KPU sebetulnya pernah dilakukan assessment mengacu pada indeks kami tersebut, gitu. Nah, kalau laporan dari, apa, indeks kami itu, di tahun 2020, ya, ini sebetulnya hasil juga dari laporannya NetGrid, di 2022. Nah, di situ sebetulnya memang ada beberapa gap, apa, yang tidak, yang belum dilakukan oleh KPU, untuk mengacu pada standar, maksudnya standar minimal untuk bisa mengamankan suatu cyber, agar data pribadi yang dikelola oleh KPU, itu bisa terjaga, gitu. Memang ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh KPU. Nah, terus, kalau misalnya kita merujuk pada hal yang terakhir saja, yang tadi Mbak Sasa sebut, ya, ada kebocoran data pribadi. Sebenarnya kan di tahun 2020, nggak sih, kalau nggak salah, yang Biorka, ya, Biorka itu tahun berapa, ya? 2022, atau... Baru-baru aja sih, Mbak, juga. Oh, baru-baru aja ya, biar-baru-baru-baru-baru. Terus kan kejadian itu yang jindol tadi, kan? Jadi, harusnya, eh, yang Biorka itu masih... Oh, iya, ya, pokoknya ya, Biorka dulu terus baru-baru-baru. Harusnya kan pas kejadian Biorka, harusnya ada keamanan, gitu ya, peningkatan keamanan dari KPU. Apalagi KPU juga, mereka ada, apa, satuan, eh, namanya, apa sih, Satgas Keamanan Siber Pemilu 2024. Daitu dibantu oleh BSSN, gitu. Terus, eh, harapannya kan sebetulnya dengan dibantu oleh BSSN, lembaga yang memang punya kepakaran di, apa, pengamanan siber, bisa lebih menjaga, gitu. Tetapi ternyata, terjadi hal tersebut. Nah, itu yang harus kita evaluasi, apa, selain tadi, indeks kami ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh KPU, harusnya dievaluasi juga apakah ada pintu-pintu yang tidak disampaikan oleh KPU kepada BSSN. Karena kan BSSN itu, kalau misalnya kita, apa ya, ceritanya BSSN lah, gitu. Mereka mengamankan pintu-pintu yang dilaporkan oleh KPU. Untuk bisa diamankan pintu itu, gitu. Kalau misalnya ternyata ada pintu masuk lain untuk mengakses datanya, itu yang harus dievaluasi. Apakah ada pintu lain yang tidak dilaporkan oleh KPU kepada BSSN itu kemudian diamankan. Jadi, kalau secara regulasi, KPU sudah punya panduan untuk bisa mengamankan data pribadi pemilih, gitu ya. Dia mengacu pada undang-undang PDP. Tetapi pada praktiknya itulah yang masih jadi tanda tanya, gitu. Karena kan yang tahu bagaimana mereka mengamankan sistemnya, hanya mereka sendiri ya. Kita kan nggak punya akses ke situ, gitu. Nah, tadi kan Mbak Amel ada menyebutkan dampak keamanan siber yang dialami oleh negara, ya Mbak? Kerugiannya, gitu. Kalau dari kita pribadi, ada nggak sih, Mbak, dampaknya secara langsung, gitu? Kalau misalnya data kita bocor, atau gimana, gitu, Mbak? Nah, ini Mbak, kalau di runut kejadian-kejadian kebocoran data pribadi, itu rasanya kayaknya profil digital kita udah lengkap, nggak sih? Apalagi yang kemarin itu kan ada data KAI kan, katanya jebol. Iya, semalam, betul. Katanya jebol. Itu kan ada face recognition kita, gitu kan. Jadi kalau misalnya data pribadi kita yang bocor nih, dari data pemilih, itu sebenarnya udah lengkap banget, nggak sih? Nama, alamat, umur, apa? Iya, nomor NIK, segala macem. Terus ditambah lagi kalau misalnya dengan data yang bocor kemarin, face recognition, udah lengkap banget, gitu. Lebih kenal yang hacker dari Pak Iwai. Iya, betul. Itu udah jadi paket lengkap, gitu kan. Kalau misalnya semuanya ternyata diakumulasi, gitu. Nah, dampaknya, Mbak, yang pertama, kayak misalnya, apa ya, kita bikin aplikasi ATM banking. Itu kan harus ada face recognition, gitu. Terus, kita bikin aplikasi apa sekarang rata-rata sudah pakai face recognition. Terus harus masukin data pribadi, gitu. Teman-teman Elsa mungkin punya catatan yang lebih lengkap, gitu, mengenai apa sih dampak, apa ya, dampak ekonomi yang dialami oleh warga negara ketika data pribadi mereka bocor, gitu. Terus bahkan, apa ya, jadi data-data yang bocor tadi sebetulnya sudah lengkap, gitu, untuk bisa memprofiling kita. Itu yang bisa sangat, menimbulkan dampak, apa, data kita dicuri untuk kepentingan ekonomi berbagai pihak, gitu. Salah satunya itu. Terus kemarin juga sebenarnya, Mbak Sasa dan Mbak Okta, ada kasus, jadi di WhatsApp group, berebar APK ke, apa namanya, PPK kita. PPK itu Panitia Pembelian Kecamatan. Jadi, aplikasi itu dibilangnya disebarnya adalah aplikasi untuk PPK supaya dia bisa bertugas di pengilu kita, gitu. Tapi ternyata, itu bukan APK dari KPU, gitu. Itu kayaknya dilaporkan oleh PPK, ya, yang lapor ke kita, ini kayaknya mereka takutkan itu mengandung, apa namanya, kayak, apa, untuk link phishing, dan segala macem, gitu. Terus itu udah dilaporkan, sih, sebetulnya. Nah, tapi, lagi-lagi, ya, seperti serangan simpel kita yang lain, kita laporkan, terus ada beritanya, tapi kita nggak tahu, nih, klarifikasinya, sampai sekarang itu sampai mana, sih, gitu. Tadi, Mbak Amel udah jelasin panjang lebar soal ada banyak kebocoran data, segala macem. Menurut Mbak Amel, kenapa hal ini terus berulang? Apalagi, yang bocor itu adalah data dari lembaga negara, gitu. Betul. Di mana data kita yang harusnya dijaga dengan baik, itu, tapi tetap terjadi, tuh, menurut Mbak Amel, kenapa, sih, alasannya? Iya. Nah, ini, apa, kayaknya memang harus ada, ya, pertama, sih, sebetulnya, kayak, kayak, kemarin data pribadi kita bocor, 204 juta, tapi kayaknya masih, apa, ya, pemilih sebagai subjek data, kayak tidak menganggap itu sesuatu yang besar, gitu. Kayaknya nggak terlalu banyak ada dorongan, atau yang menagih, gitu, ya, ini bener atau nggak sih kemarin kejadian, terus tanggung jawabnya KPU sebagai pengelola data itu apa, gitu. Jadi, kayaknya karena isu ini tidak dipandang besar oleh orang atau pihak yang dirugikannya, sepertinya itu yang membuat penyelenggara pemilu kita, lembaga negara kita juga, ah, udah lah, ntar juga ada isu baru, masyarakat lupa, gitu. Terus juga, apa, yang kedua mungkin kayak memang ada, apa ya, semacam, apa ya, standar keamanan yang luput, gitu ya, Mbak. Jadi, kalau misalnya, ada indeks kami, tapi sejauh mana sih, kominfo, eh, BSSN, sorry, kami itu dari BSSN, sejauh mana sih BSSN yang punya standar keamanan informasi, itu bisa memaksa, gitu, lembaga-lembaga atau kementerian terkait untuk bisa menaati atau memenuhi standar keamanan yang sudah disusun oleh mereka, gitu. Karena kayak kemarin kan, masih asesmennya NetGrid, ternyata ada beberapa standar keamanan yang belum dipenuhi oleh KPU, tapi nggak tahu, gitu, apakah kemudian, ya oke, mereka tidak, apa, tidak memenuhi itu, tapi kemudian akan dikejar nggak untuk bisa memenuhi itu, gitu. Dan kita juga, apa ya, kan ada beberapa standar-standar keamanan yang harus dipenuhi, gitu ya. Kayak misalnya, udah nggak boleh lagi pakai flash disk, terus udah, kalau misalnya ada orang baru, apa, harus, apa, emailnya, segala macemnya, gitu ya, yang keluar masuk tuh harus diganti, email dan passwordnya, password emailnya, terus, dan lain-lain lah, yang terkait dengan cyber hygiene. Nah, aku nggak yakin nih, apakah, apa ya, panduan atau kedisiplinan dari cyber hygiene, orang-orang yang ada di kementerian lembaga kita, itu kah, apakah memang dilakukan, gitu. Itu salah satunya, ya. Jadi, kalau misalnya ada, indeks kamenya ada, terus, mereka sudah ada assessment-nya ada, bantuan dari BSSN, lembaga yang, apa, punya wewenang di situ, punya kepakaran di situ, juga sudah ada, gitu. Jadi, itu sejauh mana, apa ya, multi pihak ini, lembaga-lembaga yang punya wewenang, punya kepakaran di situ, bisa sama-sama mengamankan, gitu, juga koordinasinya. Karena pengalaman aku di Pilkada 2020, Mbak Okta, misalnya, jadi waktu itu perlu, dan, apa, menginisiasi, atau membantu KPU, waktu itu, ya, untuk membuat forum multi pihak, keamanan cyber di Pilkada. Di situ ada BSSN, ada Cominfo, ada Bawaslu, ada KPU. Terus, kita juga ngajak, beberapa pakar, pakar cyber, salah satunya Pak Ono Wepurbo, di situ. Terus, di dalam, apa ya, forum multi pihak ini, juga sepertinya tidak, walaupun sudah ada grup bersamanya, gitu ya, tapi, rasa-rasanya masih ada yang, bergerak sendiri, gitu, kayak nggak minta bantuan sama yang lain, gitu. Karena kejadian, Mbak, di Pilkada 2020 itu, ketika KPU kemudian meluncurkan aplikasi, namanya, lindungi hak pilihmu, itu launching serentak seluruh Indonesia, gitu ya, jadi KPU nasional, KPU daerah, itu sama-sama menyelenggarakan launching, apa, lindungi hak pilihmu. Tetapi, ternyata, di saat peluncuran itu, ada serangan cyber, terhadap upside-nya, gitu, ada bidosu disedarkan, jadi, satu, dua, tiga, mau diklik, tapi nggak bisa masuk, ke dalam sistemnya, gitu. Itu kan jadi bingung, nggak kita ya, udah euforia, gitu kan, niatnya mau di, mau di, niatnya mau dikasih tahu, gitu, ini cara masukkan NIK kayak gini, nanti akan keluar, kamu di TPS mana, dan lain-lain, gitu kan, tapi ternyata website-nya sendiri, di acara peluncurannya, itu nggak bisa diakses, gitu kan, kita jadi, kadang bertanya-tanya gitu, apa, KPU kemudian sudah minta bantuan nggak sih, ke BSSN, itu paling tidak mengamankan si website-nya, di acara peluncuran itu, kayaknya bakal harus di peluncurannya ya, iya bener, hasil banget, ini boleh ketahuan gini nggak sih, jadi, KPU bahwa kebebolan di hari peluncuran mereka, gitu, gitu ya, kayaknya harus ada, apa ya, koordinasi lebih masif lah ya, di antara mereka sehari ngobrol lah, gitu, untuk bisa mengamankan, oke, Mbak, aku mau interpretasi, tapi ini dari aku, karena, aku tertarik sama tadi, yang Mbak Amnel sebutkan, soal, apa tadi Mbak, cyber hygiene, nah, cyber hygiene, aku tuh, sebenarnya ada, pernah dengar gitu Mbak, kalau dari temanku yang PPK, ada isu terkait sumber dayanya juga Mbak, jadi, kalau misal, orang-orang yang sudah senior gitu, kesulitan menggunakan si terinformasi, kan Mbak, mau nggak mau mereka, minta tolong nih, ke orang lain yang seharusnya, nggak boleh ngasih, kayak gitu, iya bener, iya, pernah nggak sih Mbak, Perludem dengar isu kayak gitu juga, atau gimana? iya, kalau yang di, yang di tingkat bawah sih, belum ada ya, cuma waktu itu memang, ada, waktu itu kan BSSN tuh main ke kantornya Perludem, terus kita, kira-kira tuh, kemarin tuh ngobrol, apa yang bisa kita bantu, untuk pemilihan 2024, gitu, nah, terus, kalau dari BSSN tuh cerita, mereka mau bantu, melatih ke, apa sih namanya, cyber hygiene di, staff-staffnya KPU lah, gitu, juga bawah, sebetulnya, tapi aku nggak tahu tuh, sampai sekarang seperti apa, dan, rasa-rasanya, sekalipun ada pelatihan cyber hygiene, itu hanya akan dilakukan oleh, sampai KPU daerahnya gitu, nggak mungkin sampai ke PPK, karena PPK-nya tuh banyak ya, di seluruh, apa, di seluruh Indonesia lah, nah, tapi itu poin yang sangat penting Mbak, sebetulnya yang harusnya bisa, hal mengenai cyber hygiene ini, harusnya bisa disampaikan, ketika BIMTEK KPPS, sebetulnya, karena kan sekarang, si Rekab, yang tadinya itu, kalau disitung di 2019, kan yang memasukkan adalah PPK ya, kalau sekarang, si Rekab, prosesnya itu langsung dari TPS, jadi akan ada satu, anggota KPPS, yang akan memasukkan data, ke dalam si Rekab, jadi kan malah sudah di, dari level TPS nih, cyber hygiene-nya gitu, jadi itu yang, apa ya, karena kan, lebih banyak pihak yang bisa masuk ke dalam sistem, itu akan membuka resiko yang lebih besar, gitu kan, nah itu yang harus dipikirkan juga oleh KPU, agar nanti tidak bermasalah nih, sisi Rekab-nya gitu, karena, banyak orang, apa ya, punya harapan lah, terhadap si Rekab, kayak misalnya perlu deh, untuk hasil kajian KPU sendiri juga, di tahun 2017, itu memang sangat menekomendasikan, e-Rekab, rekapitulasi elektronik, nah, ketika kita mau mengadopsi teknologi pungut hitung, kan nggak bisa langsung kita e-voting nih, gitu ya, tapi harus berjenjang, e-Rekab-nya dulu deh, kita kerjain nih, nah kalau e-Rekab-nya bagus, yang dimulai dari, uji coba, si Rekab ini kan bisa kita katakan, uji coba untuk e-Rekab ya, nah kalau si Rekab-nya bagus, itu akan menjadi, investasi kepercayaan diri dari KPU kita, bahwa, kita udah berhasil loh, dengan si Rekab di pemilih 2019, gitu, ini pemilih yang sangat rumit, yang sangat kompleks, gitu, nggak cuma, e-m, ketika Pilkada 2020 kan, itu saat pertama kali si Rekab diterapkan, tapi kan calonnya, nggak banyak, kan, kalau Pilkada maksimal paling ada, enam pasangan calon, gitu, nah sekarang, ada DPD, DPR RI, DPD Provinsi, Kabupaten Kota, terus ada Presiden juga, gitu, nanti gimana nih gitu sistemnya, ini karena, e-m, ratusan ribu caleg, gitu ya, dari lima pemilih ini, gitu, yang akan diampu suaranya oleh si Rekab, nah itu yang sangat perlu diamankan, dan terutama tadi, saya berhajin dari si KPPS-nya, yang memang punya akses, ke dalam sistem tersebut, gitu, berarti bisa jadi catatlah ya Mbak, 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 Bukan, betul, banyak sih, banyak sih, salah satunya, yang mungkin belum tercover juga, Tadi udah ngomongin apa, hak subjek datanya, kalau kebocoran data, terusnya KPU bisa bertindak sebagai apa, ada beberapa mitigasi cara yang diberikan oleh, atau kasih yang diberikan oleh Perluden, gitu, kita udah ngomongin panjang lebar tadi, soal keamanan data, keamanan cyber, segala macam, ada nggak sih Mbak, pengaruhnya soal kebocoran data pribadi, segala macam, terhadap integritas dalam proses pemilih itu sendiri, mempengaruhi nggak sih, atau kenapa itu penting kita bisa rakan pada hari ini, di masa-masa pemilu? Yang pertama adalah, dampak kalau misalnya terjadi serangan cyber yang masuk ke dalam sistem, tentunya bisa saja merusak integritas data, proses dan hasil pemilu kita, gitu ya, data proses misalnya kan kita takutkan nih, misalnya kayak nanti deh, atau sekarang di proses dana kampanye, kan KPU itu punya namanya SKDK, sistem kampanye dan dana kampanye, kalau dulu di 2019 namanya SIDAKAM, tapi sekarang diganti menjadi SKDK, di situ data dari semua peserta pemilu dana kampanye-nya, terus jadwal kampanye-nya, itu seharusnya juga dimasukkan ke dalam SKDK itu, nah kalau misalnya, apa ya, ada serangan cyber terhadap SKDK mereka, terus nanti misalnya ada yang ubah, oh ternyata pasangan calon tertentu dapat dana dari, siapa ya, misalnya dari individu tertentu melebihi aturan yang diperbolehkan, gitu, terus nanti akan seperti apa, gitu, apakah nggak akan ngamuk tuh peserta pemilu, gitu kan, karena kan ada dampaknya untuk mereka, gitu ya, kalau mereka menerima sumbawa dana kampanye yang melebihi aturan, ada kena, ada sanksinya, gitu, terhadap mereka, atau yang lebih parah adalah kalau misalnya sampai si rekapnya, gitu, yang kena, atau website-nya, sebenarnya gini deh, si rekap itu kan sebetulnya tidak bisa diakses oleh publik, ya, tetapi datanya itu akan di portraying, apa namanya ya, ditampilkan lagi ke dalam website-nya KPU, info.pemilu.kpu.go.id, gitu, Nah, ketika misalnya dilakukan defacing saja, gitu, itu pasti akan ramai se-Indonesia, gitu, kalau misalnya KPU dilakukan defacing, berarti hasil pemilu kita tuh gimana, dan lain-lain, gitu, padahal sebenarnya kita masih rekapitulasinya manual dan berjenjang, gitu, yang si rekap tadi bukan untuk menentukan hasilnya, tetapi untuk mempercepat publikasi hasil penghitungan suara di TPS kepada publik, gitu, tetapi di 2019, hoax bahwa si Tung mempengaruhi hasil pemilu itu sangat dipercaya oleh publik, gitu, nah, itu kita takutkan terjadi lagi di 2024 ini, karena hoax mengenai bahwa hasil pemilu sudah ditentukan, itu sudah banyak sekali beredar, gitu, jadi tentunya dampak dari serangan siber, bahkan yang defacing sekalipun, gitu, yang tidak bisa masuk ke dalam sistemnya, hanya defacing, itu juga akan sangat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara kita, terhadap proses dan hasil pemilu kita. Terus yang kedua tentunya merusak integritas data pemilunya, kalau sampai bisa masuk ke dalam sistemnya, ya, Mbak Okta, karena kan berarti misalnya, walaupun sebetulnya data di dalam si rekap itu tidak menentukan, tetapi kan itu jadi pegangan bagi caleg yang tidak bisa menaruh saksi di setiap TPS, gitu, itu jadi pegangannya dia, loh. Bahkan data di dalam situng 2019, itu kemudian dibawa ke mahkamah konstitusi, saat caleg, saat partai, pasangan calon mengajukan sengketa hasil ke MK, itu kan berarti punya dampak juga, kalau misalnya sampai ada serangan siber yang berhasil, apa, mengganggu integritas data hasil pemilu kita di situng, atau sekarang si rekap, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap integritas data hasil pemilu kita. Terus yang ketiga dampaknya adalah, tentunya kayak misalnya di DOS, DOS yang membuat website jadi sulit sekali untuk diakses, itu tentunya mengurangi hak publik atas informasi publik mengenai pemilu, itu jadi, ya, jadi berkurang, gitu. Karena kan sebetulnya kita berharap ketika suatu teknologi informasi diterapkan oleh penyelenggara pemilu kita, dia bisa menaikkan berajat hak informasi publik, gitu ya. Kita berhak tahu di TPS itu berapa hasilnya, gitu, agar publik juga bisa sama-sama mengawal, lah, gitu, atau proses hasilnya. Nah, itu yang ketika misalnya website-nya nggak bisa diakses, justru di saat-saat yang sangat vital, semua orang perlu lihat datanya, itu akan sangat mengganggu hak publik atas informasi mengenai pemilu. Terus, dampak yang lainnya, sebetulnya tadi aku sebutin juga, ketika misalnya ada yang bermasalah dari si rekap, terus, atau dari website KPU-nya, itu akan sangat melemahkan atau memundurkan kita lagi ke belakang, gitu, yang seharusnya kita mau i-rekap nih, ya, ya, cepat-cepat, gitu. Karena kan kita mau hasil pemilu lebih cepat untuk bisa didapatkan, gitu. Tidak terjadi manipulasi atau hal-hal yang tidak bisa diakses ketika dilakukannya manual berjenjang sampai 35 hari, kan, kalau pilpres, gitu. Itu kan waktu yang sangat panjang. Nah, itu yang harapannya si rekap bisa disiapkan dengan sangat baik. Terus, apa ya, jangan merasa cukup, udah cukup kok dengan keamanan yang sekarang, gitu. Harus ditambah lagi, koordinasi dengan BSSN harus diperkuat lagi, gitu, untuk, karena ini pertaruhan kita juga yang pengen punya i-rekap ke depannya untuk bisa, ya, punya hasil yang lebih cepat, gitu. Oke, berarti keamanan siber ini sangat diputuhkan, ya, Mbak? Bukan cuma buat pemilih, tapi juga peserta pemilu, penyelenggara pemilu juga, kayak gitu. Mungkin Mbak Wakta masih ada pertanyaan? Dari aku, enggak. Jadi, semoga orang-orang KPU bisa menonton podcast ini. Dan catatan penuh. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara, Mbak Amel, terima kasih banyak. Untuk waktu dan berkesempatan berbaginya. Kalau dari Mbak Amel sendiri, ada pesan atau apa gitu, enggak yang ingin disampaikan sekalian, gitu, Mbak? Iya, jadi, Pilpres 2024 tuh tidak lebih, apa ya, konfliknya tuh, potensi konfliknya juga sama besarnya, gitu, seperti 2019. Walaupun kita punya tiga pasangan calon, tetapi polarisasi di Pilpres itu masih sangat terasa. KPU akan seperti di 2019 lagi. Ketika terjadi masalah, akan ditarik lagi. Oh, dia ternyata melakukan itu untuk kemenangan paslan tertentu, gitu. Jadi, di tengah polarisasi yang juga tajam di 2024, KPU harapannya hanya melakukan kesalahan sedikit, gitu, maladministrasi sedikit, terus bisa mengamankan sistemnya dengan sangat baik, gitu. Dan pengamanan siber di pemilu bukan hanya tanggung jawabnya KPU, ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab dan tugas dari BSSN, dari Kominfo, dari Bawaslu, dan lain-lain, gitu. Pihak-pihak yang memang punya kewenangan dan kemampuan untuk mengamankan itu, gitu. Kita semua pengen punya hasil pemilu yang bisa dipercaya, yang berintegritas, dan KPU perlu punya perhatian besar untuk bisa mengamankan sistem informasi mereka agar publik tertutup tuh gap-gap informasi, tertutup hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa mendiskreditkan atau mendelegitimasi hasil pemilu kita. Mungkin itu dari aku, Mbak Sasa, dan Mbak Okta. Terima kasih, Mbak Amel. atas semuanya. Terima kasih, warga Siaga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Do-do! Tua-do! 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 Terima kasih.